Intro Datangnya awal tahun tikus seiring perayaan Imlek 2020 pada tanggal 25 Januari 2021 kemarin menghadirkan semarang tersendiri bagi warga etnis Tionghoa termasuk para selebriti Indonesia. Salah satunya adalah kemeriahan perayaan Imlek keluarga Ruben Onsu. Diwarnai turunnya hujan yang dianggap sebagai simbol keberkahan di tahun baru Cina, Imlek kemarin juga sangat spesial bagi keluarga Ruben. Pasalnya inilah kali pertama mereka merayakan Imlek bersama sang anak asu, Betran Beto. Di suguih beragam pertunjukan termasuk atraksi barongsai, Betran dibuat takjub dan sangat entusias merayakan Imlek bersama keluarga besar Ruben. Pusipasai! Imlek itu anak-anak apapun Imlek? Gimana Imlek pertama kakak? Imlek kan kakak di... Eh kan Koko, ayah sih panggil kakak ter... Panggil Koko, Koko. Kan Koko di sana kan belum pernah ngerayain Imlek kayak sebesar gini. Koko belum pernah, dari kecil sampai besar gini, Koko belum pernah ngerayain Imlek. Koko baru pertama kali rasain ngerayain Imlek. Imlek ternyata seru banget, kumpul warang keluarga. Kakak gak akan... Kakak lebih... Koko... Agun barongsai, terus bagi-bagi ampau. Ya kan ayah? Iya. Koko dapet banyak gak? Dapet banyak dong, Koko dapet banyak dong. No, no, no. Kan Koko juga bantuin, akhirnya Koko kebelet, makanya ke toilet. Dia, dia seneng lah pokoknya tahun ini hari nampal beruang. Keikut sertaan veteran Veto merayakan Imlek pertama kali bersama keluarga Bensu, Kian Sempurna, saat sang anak Asu, sudah diberikan nama Tionghoa, yakni Huang Sheng Bao. Tampak semangat menirukan cara pelakalan nama Tionghoanya dengan benar, veteran Veto kini juga ogah dipanggil kakak, dan lebih memilih disapa dengan sapaan akrab untuk kaum pria Tionghoa, Koko. Koko suka banget. Sekarang, Koko udah resmi jadi Koko. Koko udah resmi. Kakak, 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 koko. Ya, syukuran maksudnya untuk nama barunya veteran, tapi ini kan hanya nama Chinese, eh Koko. Iya. Jadi, ini kan hanya nama Chinese saja, dia tetap untuk panggung dan lain-lainnya tetap veteran Veto kini terawak seluruh itu. Sekarang namanya Koko adalah Koko. Oke, semuanya Koko. Namanya adalah Koko. Pak, kalau ketemu Koko. Koko siapa namanya? Koko. Huang Sen Bao. Atau kak, Koko yang kasih tau? Iya. Huang Sen Bao. Angga man. Selalu sukses, selalu jaya. Bener, kamu? Sukses selalu. Khongsi pacai. Khongsi pacai. Khongsi pacai. Wahan seruwi. Wahan seruwi. Khongsi pacai. Sinan khai lah. Wahan seruwi. Iya, deh, wahan seruwi. Nah, nah, wahan seruwi. Nah, wahan seruwi. Imlek tahun ini juga memiliki makna tersendiri bagi pasangan Gerald Yeo dan Mesty Mesh. Menggelar perayaan Imlek bersama keluarga besar Gerald, inilah Imlek terakhir pasangan ini sebelum mereka melangkah ke jenjang pernikahan. Sebab itu Imlek 2020 juga menjadi yang terakhir bagi mereka mendapat angpau dari keluarga. Di tahun berikutnya, ketika sudah menjadi suami istri, giliran Gerald dan Mesty yang harus membagi-bagikan angpau kepada keluarga yang belum menikah. Halo pemirsa Ocad, balik lagi sama aku Gerald, sama Mesty juga. Nah sekarang kita lagi di tempat, di rumah keluarga aku, rumah om aku, kita lagi ngadain acara Imlek. Lagi nyari angpau buat Gerald. Terakhir dia married. Terima kasih ya Pak ya, dapat angpau tahun terakhir. Tahun terakhir, ya. Mesty juga tahun terakhir, soalnya kalau Imlek itu kan yang ngasih angpau, yang ngasih itu yang udah married, yang terima itu yang belum married. Iya, jadi tahun depan kita akan prepare untuk memberi. Larut dalam sukacita perayaan Imlek, Gerald dan Mesty ternyata tak terlalu paham soal shio mereka. Lalu bagaimana penerawangan shio Gerald dan Mesty yang bersio anjing dan ular saat bersatu membangun batra rumah tangga? Aku tahu shio, aku tuh shio anjing. Cuman aku gak tahu kayak arti shio tuh kayak gimana. Tahun ini tuh apa artinya? Tahun ini tuh apa artinya? Untuk mereka yang shio-shio tikus ya kalau gak salah gitu? Nah, tikus, emas lah 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 lah. Pasti biasanya kayak gitu. Buat Gerald dan si Mesty mes, saya cuma menitip, ya pesan, kejujuran adalah hal yang paling penting. Khususnya buat yang perempuan ya, buat Mesty mes, karena shio ular itu adalah shio yang penuh dengan rahasia. Sifat masing-masing ini harus bisa disatukan. Akan banyak sekali perbedaan yang harus mereka selesaikan. Dan sifat keras kepala dari shio ular buat Mesty mes harus agak sedikit dikurangi. Tinggal ngedoain biar rukun-rukun, banyak berkat, tambah jujur lagi. Datangnya awal tahun tikus logam, semoga memberi peruntungan bagi keluarga Ruben dan kebahagiaan bagi Gerald Tio dan Mesty mes. Sementara itu jelang pengumuman hasil autopsi, seperti apa anak-anak almarhumalina membingkai kenangan indah bersama sang ibunda sebelum meninggal dunia. Lalu bagaimana pula dengan adik Lina yang justru dibalut tanda tanya terkait perubahan sikap mendiam kakaknya.